Mengaku panik karena melawan arah dan tidak menggunakan helm, seorang pengendara motor nekat menerobos dan memotong iring-iringan mobil Presiden Republik Indonesia. Pasca insiden terjadi, pelaku langsung diamankan petugas. Dalam video yang sempat viral ini terlihat detik-detik saat iring-iringan mobil Presiden yang melintas di Jalan Gunung Bawakaryang, kota Makassar, Sulawesi Selatan tiba-tiba dipotong oleh motor dari arah yang berlawanan. Akibatnya, mobil Presiden sempat terhenti sesaat. Meski saat insiden terjadi, Presiden tidak berada di dalam kendaraan karena sedang mengecek harga sembako serta membagikan BLT di Pasar Perong, kota Makassar. Namun, ulaku motor tersebut telah membuat warga net kesal. Selain mengecam tindakan pengendara motor, netizen juga menyayangkan keteledoran pasukan pengamanan Presiden. Pasca insiden, polisi langsung mengamankan si pengebudi motor. Mengamankan si pengebudi motor, dan sudah isi ban bakar, dan saya melawan arus, dan saya tidak tahu bahwa Bapak Presiden mau lewat. Dan pada saat saya melihat rombongan, dan saya banyak langsung memotong ke kanan. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, polisi tidak menahan pelaku, melainkan hanya melakukan pembinaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, AINews, melaporkan.